saya tanyakan oleh Bapak Wibdan, soal pemukulannya gimana sih? Gini, kita kalau ada hadis, tentu kita juga harus mempelajari asbabun urutnya, turunnya hadis itu. Dan kita nih kalau mengartikan juga hadis, bahkan menerjemahkan ayat-ayat di Al-Quran, itu harus tanya ahlinya juga memang. Saya bukan ahlinya, cuman saya pernah mendiskusikan ini dengan beberapa ulama tentang hadis Rasulullah. Jadi itu ternyata dari Amr bin Shu'aid, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Amr ini ayahnya yang ngomong dan kakeknya yang ngomong gitu ya, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat, sedang mereka berusia 7 tahun, dan pukulah mereka karena tinggal sholat, meninggalkan sholat, sedang mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Itu arti dari hadis itu. Jadi kita memang diminta untuk mulai menegakkan sholat di anak-anak, walaupun sebelumnya sudah kita latih di 7 tahun. Nah, 10 tahun itu dikatakan ada pukulah. Tapi di dalam hadis itu, setelah dikupas oleh para ulama, yang dimaksud pukulah itu, bukan kita langsung pukul kakinya sekeras mungkin. Itu seperti pukulahnya itu, kayak gini loh, pukul pantat, ayo nak sholat yuk, atau gini, ayo ya sholat yuk, atau pantatnya ayo sholat yuk, atau punggungnya, ayo ya sholat yuk, sholat yuk, gitu. Juga bukan pukul dalam makna kita sahabat iya, bukan ini. Ini para ulama yang menyampaikan, bukan saya. Tapi saya mendiskusikan, ini karena saya punya anak 5. Jadi saya, jadi pas mulai 10 tahun, asal ajak anak sholat, pertama saya, ayo nak sholat, belum juga dia lakukan, nah saya datang, baru gini, ayo ayo, 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 ayo. Dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Artinya di umur 10 tahun ya, saya ingat sekali dulu, kami juga gak punya kamar banyak, anak banyak gak punya kamar banyak. Tapi yang pas 10 tahun, mau gak mau, dibikinkan tempat pagi darut tapi di ruang keluarga. Saya ingat banget. Yang masih kecil-kecil depan sama saya, sampai nanti saya punya uang, punya rejeki, saya bongkar rumah, barulah anak-anak punya kamar. Tapi tetap, karena gak cukup juga ruangannya, yang laki-laki sekamar berdua, yang perempuan sendiri. Seperti itu. Jadi kurang lebih, inilah yang diharapkan sebetulnya dari hadis Rasulullah, yang dimana arti memukul itu adalah di tepok-tepok gini aja. Ya naik. Walau alam bisawab, tapi inilah yang saya pakai juga di keluarga kamu. Terima kasih. Terima kasih.